Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai mundurnya Mbak Yeni Wahid Dari Komisaris Garuda Indonesia Ada hal yang menarik teman-teman Kenapa Mbak Yeni Wahid ini mengundurkan diri dari Komisaris BUMN Padahal namanya Komisaris itu mendapat jabatan yang cukup baik Dan gajinya juga cukup menarik Tetapi malah Mbak Yeni Wahid ini mundur dari Jabatan Komisaris Garuda Apa alasan yang disampaikan Mbak Yeni Wahid kenapa beliau mundur Nah teman-teman untuk lebih jelasnya saya bacakan beritanya Kenapa Mbak Yeni Wahid mundur Kita ambil berita dari Tempo teman-teman Mbak Yeni Wahid Mbak Yeni Wahid sudah mundur dari Komisaris PT Garuda Nah karena kalau kita lihat teman-teman PT Garuda ini perusahaan atau BUMN yang mengalami kerugian cukup besar Dengan hadirnya Mbak Yeni Wahid tentunya harapannya supaya Garuda ini tetap profit dan menguntungkan Artinya pendapatannya surplus Tetapi kalau kita lihat hari demi hari ini PT Garuda Indonesia mengalami kerugian Lalu apa yang dipakai alasan Mbak Yeni Wahid mundur? Ini ada jawaban teman-teman Untuk membantu mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan Garuda Saya memutuskan untuk mengunturkan diri dari posisi saya Sebagai Komisaris Independen Semoga langkah kecil ini membawa manfaat bagi perusahaan agar lebih bisa cost efficient Sehingga bisa lebih lincah mengudara Kata Yeni Wahid dalam akun Instagram pribadinya Yeni berujar jajaran Komisaris dan Direksi lainnya akan mampu melanjutkan upaya menyelamatkan Garuda Saat ini Garuda tengah menghadapi beban berat karena menanggung beban likuiditas Jadi alasan Mbak Yeni mundur dari Komisaris BUMN Garuda ini agar ada efesiensi anggaran Jadi yang selama ini perusahaan membayar Komisaris Nah kalau Komisaris mundur maka satu orang ini sudah tidak dibiaya oleh Garuda Artinya sudah tidak dibayar oleh Garuda Jadi alasan efesiensi agar Garuda tetap eksis Garuda pun terakhir dilaporkan memiliki utang senilai 70 triliun rupiah Yeni mengatakan pendapatan perseroan menurun drastis Sementara biaya operasional masih tinggi 70 triliun teman-teman Utang dari PT Garuda Indonesia Karena itu Mbak Yeni Wahid mundur dari Komisaris Garuda Nah teman-teman ada yang menarik dari pendapat Mas Adi Masardi Terkait mundurnya Mbak Yeni Wahid Kalau kita lihat teman-teman Mas Adi Masardi ini pernah menjabat sebagai jurubicara Waktu Pak Gus Dur menjadi presiden Nah apa pendapat dari Mas Adi Masardi ketika Mbak Yeni Wahid mundur Ini cukup menarik teman-teman Karena ini dinamukan Nahdatul Ulama Kita ambil beritanya teman-teman dari Demokrasi Demokrasi.id Nah kita lihat beritanya Tanggapi mundurnya Yeni Wahid ek jubir presiden Said Akil mending ikut mundur juga Tak membawa keuntungan BUMN Nah ini teman-teman mantan jubir presiden Adi Masardi meminta Pak Said Akil juga mundur dari BUMN Karena alasannya tak membawa keuntungan BUMN Demokrasi.id Koordinator Gerakan Indonesia Persih G.I.B. Adi Masardi ikut menyinggung Ketua Umum BPNU Kiai Said Akil Soal keputusan Yeni Wahid mundur dari jabatan komisaris PT Garuda Indonesia Menurut Adi Masardi Keputusan Yeni Wahid mundur dari jabatan komisaris independen Garuda Indonesia Patut ditiru oleh tokoh NO lainnya Yang menjabat komisaris BUMN seperti Said Akil Adi mengaku sudah lama menyarankan tokoh NO untuk mundur Atau undur diri dari pemerintahan Khususnya yang duduk sebagai komisaris BUMN Yang menurutnya tidak memberikan keuntungan Tapi malah menjadi mudurot Waktu itu saya sudah mengusulkan Agar teman-teman NO menarik diri dari pemerintahan Karena tidak membawa keuntungan Uangnya tidak seberapa Tapi mudurotnya itu besar sekali Kata Adi Masardi Jumat 13 Agustus 2021 Menurutnya Pada kondisi saat ini secara garis besar Perusahaan BUMN dalam kondisi merugi Tapi hanya BUMN yang memiliki pejabat dari kalangan NO Yang menjadi sorotan publik Jadi menurut pengamatan dari Adi Masardi ini memang Banyak badan usaha milik negara yang mengalami kerugian Merugi Apalagi di masa pandemi virus corona seperti ini Apalagi pesawat terbang Tentu penerbangannya juga terbatas Karena orang yang mau keluar negeri ini Tentu harus melewati aturan-aturan yang cukup ketat teman-teman Karena harus tentunya harus rapid Harus PCR Dan kadang orang tidak mau untuk melakukan itu Sehingga menunda perjalanan ke luar negeri Otomatis Kalau banyak orang ini Tidak melakukan pepergian Maka Penerbangan PT Garuda tentu akan Berkurang juga Dan inilah yang mungkin Menyebabkan PT Garuda mengalami kerugian Sampai punya hutang 70 triliun rupiah Ia pun menilai Menteri BUMN Erik Tohir Sengaja menarik tokoh-tokoh NO Sebagai bampar kerugian BUMN Semua BUMN itu merugi Karena dikorupsi sama tata kelola yang ngaco Kemudian Erik sebagai Menteri BUMN Tidak memiliki kapasitas Untuk mengurusi BUMN Jadi orang-orang NO itu hanya dipakai sebagai bampar Ujar Adi Selain Yade Wahid Kata Adi Masardi Tokoh NO Yaitu ketemu PBNO Syed Akil Sirot Yang duduk sebagai komisaris PT Kereta Api Indonesia Seperti ketua PBNO Kiai Syed di PT KAI Kemudian Yeni di Garuda Yang menjadi bampar ini kan Yang menjadi serotan yang ada orang NO Padahal semua BUMN Itu merugi pungkasnya Sebelumnya Yade Wahid Lewat tweetannya di Twitter Membagikan sebuah video yang memperlihatkan Penyerahan surat pengunturan dirinya dari Garuda Indonesia Ia pun mengungkapkan Lantaran pandemi maskapai kebanggaan Indonesia itu Mengalami penurunan pendapatan secara drastis Akibat pandemi maskapai kebanggaan kita Garuda Indonesia Mengalami penurunan pendapatan drastis Mengungkapnya Oleh karena itu Yeni memutuskan Mundur dari jabatan komisaris Garuda Indonesia Sebagai upaya membantu Menghemat biaya operasional maskapai tersebut Untuk penghematan biaya Saya memutuskan mengunturkan diri Dari posisi komisaris independen Semoga hal ini bisa membantu Meringankan Garuda Ujar Itu teman-teman alasan dari Mbak Yeni Wahid Kenapa harus mundur dari PT Garuda Karena PT Garuda mengalami palit Mengalami kerugian yang cukup besar Hari demi hari ini terus merugi Karena harus membayari karyawan Membiayai operasional tentu Mengeluarkan biaya Sementara penerbangan ini terbatas Otomatis PT Garuda mengalami kerugian yang cukup besar Karena itu saya pikir sikap yang bijaksana Diambil oleh Mbak Yeni Wahid Mundur dari PT Garuda Indonesia Agar supaya ada penghematan Biaya pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan Karena pada saat ini pun PT Garuda mengalami kerugian Jadi ini langkah yang cukup bagus Dari Mbak Yeni Wahid Dan harusnya ditiru Dicontoh oleh mereka-mereka yang saat ini Masih duduk di BUMN Indonesia Ketika perusahaan itu mengalami palit Atau kebangkrutan Itu teman-teman Karena kalau kita melihat teman-teman Pandemi COVID-19 ini Saya pikir Kapan selesainya ini sesuatu yang tidak jelas Sementara kondisi ekonomi Terus mengalami penurunan Kalau kita lihat Banyak PHK Banyak pengangguran Banyak orang miskin Kemudian pemerintah Memberikan bansos ke masyarakat Mereka yang memerlukan bansos diberikan Tentu ini Mengeluarkan anggaran dari negara Nah Inilah yang kita lihat Bahwa pandemi ini Akan Sulit untuk diprediksi Kapan selesainya Dan langkah dari Mbak Yeni Wahid Ini adalah langkah yang Cukup bijak Mundur dari PT Garuda Indonesia Itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Akan kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik laki Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!